Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadur rasulullah A'udzubillahiminasyaitun rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki wa min din Iyaka na'bud wa iyaka nista'in Ihdinas shuraatul mustaqim Shuraatul ladzina anamta alayhim Ghayri maghzubi alayhim Waladzallin Amin Bismillahirrahmanirrahim Innallaha wa malaykatahu yushallun ala nabi Ya ayyuhalladzina manu sallu alaihi wa sallimu taslima Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam hari ini Hari jumat malam Sayyidul ayam Induknya hari Allah memuljakan hari jumat Insyaallah ini termasuk hari jumat Sampai jam 9 Mudah-mudahan apa yang kita minta Kita mohon Kebaikan-kebaikan Dikubulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang sedang kesulitan Dalam rizkinya Yang sedang ketakutan dan kepanikan Yang sedang sakit Mudah-mudahan Allah sembuhkan Yang sedang sehat Allah berikan kemuliaan Dan yang sedang merindukan Jodoh Allah berikan jodoh terbaik Yang merindukan anak Allah berikan keturunan yang soleh-solehah Dan yang sudah dikasih keluarga Mudah-mudahan keluarga kita Dijadikan keluarga yang penuh dengan kecintaan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ketaatan, ketentraman Dan rumah kita dijadikan Baik tijannati Di dalam rumah kita Mudah-mudahan senantiasa terus Untuk bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan dijadikan rumah kita Sebagai madrasah Sebagai sekolah agama Di rumah kita Tempat sholat Tempat sholawat Tempat bersama-sama Menemunajat kepada Allah Tempat menjamu tamu Tempat bersedekah Kemudian berdikir bersama Dan mudah-mudahan Di masa PPKM ini Biasanya ada istigosa bersama Ada sholawat bersama di rumah ini Sekarang PPKM Mudah-mudahan Ini menjadi Wasilah Untuk istigosa Permohonan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pertolongan Minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan Lewat video Facebook ini Dan lewat Youtube Insya Allah ada ribuan Puluhan ribu Yang melihat Yang menonton Yang mengikutinya Dan yang membagikannya Yang mengundangnya Yang meng-share-share-nya Insya Allah mendapatkan Merayati pahala Dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan dicintai oleh baginda Yang mulai Rasulullah S.A.W Nah kita mohon Kepada Allah Sebelum kita Bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ada dua hal Yang membuat Ada dua perahu Yang membuat kita selamat Dari azab Allah subhanahu wa ta'ala Sekarang ada longsor Ada banjir Ada pandemika berhenti-berhenti Ada penyakit semakin banyak Yang wafat semakin banyak Itu semuanya ujian di dunia ini Dan bisa jadi azab Bisa jadi peringatan Bisa jadi kemuliaan Dan karunia Dari Allah subhanahu wa ta'ala Ada dua perahu Yang kata Rasulullah S.A.W Kalau misalkan dua perahu ini Masih ada Maka azab Allah Tidak akan Diberikan oleh Allah Tidak akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Selama ada dua perahu ini Perahu yang pertama Adanya Nabi Adanya baginda Rasulullah S.A.W Maka selama ada baginda Yang mulia Rasulullah S.A.W Masih hidup di dunia ini Tidak akan diberikan azab Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena sekarang Rasulullah Tidak ada Sudah wafat 1.400 tahun yang lalu Maka penerusnya adalah Para sahabat Nabi Para sahabat Nabi pun Sudah tiada Maka penerusnya adalah Pewarisnya adalah Para ulama kita Maka dari itu Kita ikuti para ulama Yang lurus Yang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Jangan membenci ulama Deketin ulama Minta petunjuknya Daripada ulama Ulama adalah Apa namanya Misbah Lampu Bagi umat Kemudian Rasulullah S.A.W Sudah tiada Tetap Maka dari itu Dipundak kita Diberikan Oleh Rasulullah Untuk Melanjutkan Perjuangan Rasulullah S.A.W Untuk mendakwahkan Kalimat La'ilaha Untuk mengajak Untuk mengajak orang Untuk mengajak orang Untuk ingat kepada Hari akhir Itu tugas kita Sahabat Dan untuk Memberikan Kebaikan Kebaikan Kepada Sesama Umat Rasulullah S.A.W Bahkan Keseluruh Umat Umat Apapun Dia Walaupun Bukan umat Islam Yang Pertama Sudah tiada Yang kedua Perahu Yang kedua Azab Allah Tidak akan Allah Berikan Kepada Sebuah Kaum Kalau Perahu Yang kedua Ini Masih Ada Apa Perahu Yang kedua Istighfar Ternyata Istighfar Ini Bisa Menahan Azab Allah S.W Allah Berjanji Di dalam Hadis Kudusinya Tidak akan Allah Berikan Emusibah Tidak akan Allah Berikan Azab Di sebuah Negeri Ketika Di negeri Tersebut Masih Banyak Orang Yang Istighfar Bertobat Kepada Allah S.W Bertobat Pasti Istighfar Orang Yang Beristighfar Belum Tentu Taubat Taubat Adalah Kembali Kepada Allah Sedangkan Istighfar Bisa Hanya Di Mulut Saja Tapi Orang Yang Kembali Kepada Allah Orang Yang Bertobat Kepada Allah Pasti Akan Mengakui Dosanya Akan Menyesali Dosanya Akan Bertekad Tigaan Mengulang Kembali Dan Akan Mempertanyak Istighfar Dan Akan Mendakwakan Tobat Akan Mendakwakan Istighfar Insyaallah Mudah-mudahan Termasuk Orang-orang Yang Istighfar Orang-orang Yang Bertobat Dan Ada Yang Lebih Luar Biasa Daripada Istighfar Yaitu Solawat Solawat Nabi Ketika Satu Kali Solawat Akan Allah Hapuskan Sepuluh Dosa Kita Dan Allah Angkat Sepuluh Derajat Kita Dan Allah Berikan Sepuluh Rahmat Satu Kali Solawat Allah Dan Rasulnya Dan Malaikat Yang Bersolawat Kepada Baginda Yang Mula Rasulullah S.A.W. Maka Dari Itu Malam Hari Ini Kita Memohon Kepada Allah Dari Berbagai Macam Musiwa Ujian Hidup Mudah-mudahan Kita Diselamatkan Oleh Allah S.W.T. Negeri Kita Diselamatkan Oleh Allah S.W.T. Dan Mudah-mudahan Diri Kita Dilindungi Oleh Allah S.W.T. Dilindungi Oleh Allah S.W.T. Dari Berbagai Macam Kejahilan Kejahatan Jin Dan Manusia Allah Sangat Sanggup Dan Mampu Karena Semuanya Milik Allah Makhluk Allah Yang Ada Di Langit Dan Yang Ada Di Bumi Maka Jangan Tanggung-tanggung Kalau Minta Tolong Minta Tolong Kepada Zat Yang Tidur Allah S.W.T. Minta Tolong Kepada Zat Yang Betul-betul Perkasa Maha Perkasa Yaitu Allah S.W.T. Jangan Tanggung-tanggung Kalau Minta Pertolongan Kalau Minta Ampun Kalau Minta Perlindungan Jangan Kemahluk Tetapi Kepada Allah S.W.T. Maka Dari Itu Kita Di Malam Hari Ini Kita Bermohon Kepada Allah S.W.T. Dengan Sulawat Dan Dengan Baca Al-Fatiha 21 Kali Kemudian Ini Izazah Dari Guru Kami Di Dalam Yang penting Bukan Di Dalam Solat Ini Kan Di Luar Solat Kita Baca Tujuh Kali Dan Kita Mohon Kepada Allah Di Dalam Hati Kita Allah Sangat Tahu Apa Yang Ada Di Dalam Hati Kita Kemudian Sesudah Itu Solawat 21 Kali Solawat Jibril Yang Udah Menyiapkan Air Boleh Juga Ini Dicontohkan Oleh Rasulullah S.W.T. Air Putih Silahkan Nanti Kita Tauran Ini Dengan Wasilah Solawat Ini Kita Mohon Kepada Allah Kita Tiupkan Kemudian Kita Konsumsi Kita Minum Dan Menjadi Wasilah Sembuh Tenang Rizki Kemudian Kestentraman Kebahagiaan Yang Hakiki Kita Dapatkan Dari Allah S.W.T. Mari Kita Sama-sama Siapkan Niat Kita Niat Karena Allah S.W.T. Kita Kita Mohon Kepada Allah Yang Pertama Dengan Surat Al-Fatiha Silahkan Minta Kepada Allah Hajatnya Ya Allah Sembuhkan Jiwa Raga Kami Semua Di Indonesia Ini Ya Allah Kuatkan Iman Islam Kami Seluruh Indonesia Ya Allah Angkat Wabah Seluruh Indonesia Ini Ya Allah Ya Rabbana Karim Selamatkan Umat Islam Di Seluruh Indonesia Dan Dimana Pemberada Ya Allah Yang Sedang Sakit Tolong Kuatkan Imannya Sabarkan Dan Tawakalkan Kepadamu Serta Jadikan Sebagai Pelebur Dosa Pengangkat Derajatnya Penama Rahmatmu Dan Semakin Kenal Dan Dekat Kepadamu Dengan Penyakit Itu Yang Sedang Kesulitan Dengan Ekonominya Berikan Kemudahan Dan Keberkaan Berlimpah Rizki Yang Berkah Ya Rabbana Sedang Terut Hutang Kau Lunaskan Hutang Ribanya Kuatkan Dalam Ibadahnya Ya Rabbana Ya Karim Berikan Kebahagiaan Yang Hakiki Ketenangan Dalam Jiwa Kami Yang Paling Kami Cari Ketenangan Hati Kebahagiaan Jiwa Yang Sangat Mahal Harga Yang Tidak Bisa Dibeli Seberapapun Udah Sebab Itu Hanya Engkau Yang Berikan Ketenangan Kedab Batin Dengan Basila Surat Al-Fatiha Dan Shalawat Ini Al-Fatiha Iyaka Da Ba Iyaka âl Jal Jaz kom A jala si Iyaka ik un Al-Mustaquim Shiraat Al-Wazhin Anamta Alayhim Ghayri Al-Mawzubi Alayhim Waladhamin Amin Al-Fadihah A'udhu Billahi Minashaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahmanirrahim Malik يوم الدين Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'een 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 Ihdina al-siratul mustaqim Suratul lezina namta alayhim Ghayri al-maghdubi alayhim Waladhanin Amin al-Fatiha Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'een Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'een Ihdina al-siratul mustaqim Suratul lezina namta alayhim Ghayri al-maghdubi alayhim Waladhanin Amin al-Fatiha Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'een 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 Alhamdulillah 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 alaika asyarakat badur alayna fatfat minul budur misla usnik maru'ayna kotu ya wajah sururi anta samsun anta badurun anta nurun fauqa nuri anta iksiru aghanli anta misbah usuduri ya habibi ya muhammad ya arusa khafi qawini ya muayyad ya mumajad ya imama kiblata ini allahumah sallallahu wa sallam ubarik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sabi ajmain alhamdulillahi rabbil amin allahumah sallallahu wa sallam ubarik ala sayyidina muhammad kamal sholayta ubarik ala sayyidina ibrahim kamal barukta kama sholayta muhammad kama barukta warikta Al-Fatihah 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 Al-Fatihah